Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sandiwoga Pratama Dengan name 190910302026 Baik, disini saya ingin menutaskan tugas mingguan ke-6 Dari mantak kuliah garakan sosial Yaitu dengan mereview buku Civil Society and the State in Democratic Asia Langsung saja masuk ke review saya Buku Masyarakat Sibil dan Negara di Asia Timur Demokratik Antara Keterkaitan dan Pertikaian di Pasca Pertumbuhan Tinggi Buku ini berfokus pada interaksi baru dan beragam antara masyarakat sibil dan negara di Asia Timur kontemporer Dengan memasukkan kasus-kasus keterjeratan dan pertetangan di tiga negara demokrasi Yang terkonsolidasi penuh di daerah Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan Kontibusi untuk buku ini berpendapat bahwa ketiga negara telah mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi Dan demokrasi yang matang Yang mengarah ke kecematan sosial baru dan peningkatan keragaman normatif Yang berdampak langsung pada hubungan negara dan masyarakat sipil Ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan persamaan dan perbedaan di Asia Timur Berdasarkan studi kasus mendalam di bidang isu-isu lingkungan Dengan identitas nasional serta neoliberalisme dan inklusi sosial yang melampui dikotomi klasik negara melawan liberal atau masyarakat sipil Hubungan baru negara dan masyarakat sipil Pada volume ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan persamaan dan perbedaan di negara-negara demokrasi Asia Timur Berdasarkan studi kasus yang mendalam Kontribusi dalam buku ini berfokus pada tiga bab Bidang keterjaratan dan pertentangan antara badan sipil dan kontrol negara Yang pertama isu lingkungan Yang kedua politik identitas Dan yang ketiga neoliberalisme Dan inklusi sosial Ini adalah isu-isu yang sangat topikal Yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang perkembangan sosio-politik dan regional terbaru Isu yang berkaitan dengan lingkungan Tiga makalah ini bagian pertama berfokus pada isu bagaimana masyarakat sipil menangani isu-isu lingkungan Sebagaimana disebutkan di atas development talisme Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan tingginya tingkat polusi Yang telah memicu kemarahan Dan menciptakan gerakan warga yang penting di ketiga negara Yang mengakibatkan perubahan kebijakan negara di beberapa daerah Sebagai isu penting yang tidak bisa lagi diabaikan secara global Perubahan iklim juga telah menghidupkan kembali aktivisme sipil melawan pemanasan global di ketiga negara Demokrasi Asia Timur Selain itu bencana nukril Fukushima memperkuat gerakan anti nukril Mengintensifkan tingkat perselisihan Pada pertama, Simona Gerano membahas dampak politik dari ketidakpuasan yang meluas mengenai pemerintahan KTM sebelumnya di Taiwan Dan perubahan berikutnya dalam partai yang berkuasa pada tahun 2016 Ketidakpuasan rakyat mengenai beberapa masalah sekunder Sekali lagi menorong partai progresif demokratik atau DPP Yang progresif untuk mundur pada retorika awal perlingkungan dan keadilan sosial Untuk menarik lebih banyak pemilihan pada plikada 2016 DPP kembali mengikut sertakan beberapa ex-masyarakat sipil dalam jajarannya para pemimpin Aktivis dan agap demisi yang dengan keterlibatan lingkungan dan sosial Yang melacak usul-usul mereka di galaksi gerakan sosial progresif BAP ini mengeksplorasi apakah lebih dari 3 tahun setelah dimulainya pemerintahan baru Hasil nyata lebih dicapai oleh para aktivis Atau apakah mereka sekali lagi menjadi lebih tenang Setelah diintegrasikan kembali ke dalam jajaran partai yang berkuasa Dalam BAP ini mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi dan konflik baru Antara negara yang mencoba memberikan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang-bidang Hal ini dalam hal bidang lingkungan dan gerakan sosial yang baru muncul Atau mapan di bawah dua administrasi politik yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan utama Lalu pada BAP kedua oleh Mary Alice Haddad membahas tekat tinggi mendasar Asia Timur adalah wilayah yang masih didominasi oleh negara-negara berkembang Yang mendukung bisnis dan organisasi advokasi yang membatasi Namun Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi tinggi selama beberapa dekade Dan Korea Selatan dan Taiwan keduanya telah memulai inisiatif hijau Yang melibatkan tidak hanya pengembangan bisnis hijau Tetapi juga tanaman nasional baru Konservasi energi yang tersebar luas Dan upaya daur ulang yang komprehensif BAP ini membahas bagaimana organisasi lingkungan berjejaring satu sama lain Untuk membuat dan memberdayakan sekutu di dalam pemerintahan dan bisnis Untuk melakukan perubahan per lingkungan Berfokus pada isu lingkungan Ia berpendapat bahwa organisasi non-profit atau NPO Memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan koordinasi Yang memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam konteks politik Yang menentang dan beragam Dalam BAP haddad dimulai dengan membahas tiga jenis jaringan khusus Yang biasanya dibuat oleh NPO di Asia Asia Timur untuk meningkatkan kebijakan lingkungan Hub and spoke Horizontal dan vertikal Kemudian membahas tiga cara bahwa jaringan ini mempengaruhi kebijakan Yaitu yang pertama memfasilitasi berbagai informasi peer-to-peer Yang kedua merintis proyek baru Dan menyeberluaskan praktik terbaik Dan memberdayakan sekutu dan pemerintahan Yaitu yang ketiga Dan BAP ini diakhiri dengan menyatakan bahwa Asia Timur Adalah wilayah yang sangat baik untuk mempelajari bagaimana para advokat Dan jaringan yang mereka bentuk dapat mempengaruhi kebijakan Karena konteks politik yang menentang dan beragam yang mereka hadapi Lalu pada bab terakhir Di bagian ini Tobias Tobias Weiss Menganalisis Munculnya gerakan balasan Sebagai reaksi atas bangkitnya Gerakan menentang Tenaga nukril di Jepang Sejak tahun 1970-an Dia menelusuri munculnya gerakan kontra Konservatif Dalam perspektif sejarah Dan menganalisis dasar organisasi dan sosial Proses mobilisasi dan Framing dan pengaruh politik dari kelompok yang terlibat Weiss kemudian mencoba untuk menunjukkan dengan tepat Dampak politik dari bencana nukril Fukushima pada tahun 2011 Pada pergerakannya Babnya menunjukkan bagaimana gerakan tandingan mampu bertahan dalam periode kontestasi Yang intens Mempertahankan Basis sumber dayanya Dan mempertahankan pengaruh signifikan Pada proses pembuatan kebijakan Karena Dukungan dari Sebagian besar kemampuan konservatif Demikian presentasi dari Buku Civil Society and the State in Democratic Asia Atau Buku Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik Antara Keterkaitan dan Pertikaian di Pasca Pertumahan Tinggi Apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya Saya mohon maaf Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh